Dua warga negara asing asal Swedia yang tengah berkemah di Gunung Lewa Tobi di Flores Timur NTT terpaksa devakuasi petugas ke tempat yang lebih aman. Langkah ini dilakukan lantaran Gunung Lewa Tobi kembali erupsi dengan disertai awan panas guguran. Gunung Lewa Tobi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi, disertai awan panas guguran dengan jarak luncur 2000 meter dari kawah dan mengarah ke utara timur laut. Erupsi ini terekam dalam seismograf dengan amplitude maksimum 47,3 mm dengan durasi sementara kurang lebih 55 detik. Menurut data PVMB kepada Rabu Siang, Gunung Lewa Tobi tercatat sudah 45 kali erupsi. Untuk itu masyarakat diminta agar tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi Gunung Lewa Tobi. Jadi perluasan jana rekomendasi dari radius 4 km menjadi radius 1 km, perubahan sektoralnya dari 5 km di sisi utara dari 6 km menjadi utara timur laut 6 km sehubungan dengan peningkatan aktivitas Lewa Tobi yang signifikan. Sementara itu dua warga negara asik asal Sweden yang nekat berkemah di area zona merah Gunung Api Lewa Tobi terpaksa dievakuasi oleh petugas Basarnas ke tempat yang lebih aman. Keduanya diminta untuk meninggalkan Gunung Lewa Tobi yang saat ini sedang aktif dan mengeluarkan awan panas. Jonda Gomez melaporkan dari Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.